Hai teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini aku mau mengajak kalian untuk masak batang seledri yang jumbo ya Atau kalau di Hongkong disebut dengan saigan Nah penampakannya seperti ini teman-teman ini adalah seledri yang jumbo banget Dan pastinya aku baru menjumpainya di Hongkong ya Kalau di Indonesia mungkin ada tapi saya tidak pernah menjumpai Nah langkah pertama kita cuci terlebih dahulu Kita lepas satu persatu supaya kotorannya bisa terbawa air Nah ini bagian pangkalnya lebih baik dibuang Nah terus kita buang serat-seratnya ya Karena kebetulan disini aku merawat kedua lansia Jadi aku harus berhati-hati banget dalam menyajikan makanan untuk mereka Nah buat teman-teman yang menjaga lansia Masaknya agar serat-seratnya dibuang terlebih dahulu ya Supaya tidak mengganggu kenyamanan pada saat dipunya Dan ini sudah selesai tinggal dipotong-potong Dan buat teman-teman wajib banget tau ya Kalau sayuran ini tuh seger banget Dan pastinya banyak hasilnya ya Nah ini sudah aku siapkan jahe iris dan bawang putih cincang sebagai bumbunya Dan selanjutnya goreng ayam terlebih dahulu ya Ini adalah ayam pilet yang sudah aku bumbuin ya teman-teman Hanya menggunakan lada bubuk, kecap asin dan juga masak Ditambah lagi sedikit tepung maizena Hanya butuh waktu sebentar aja Karena ayam pilet itu cepet banget mateng ya teman-teman Apalagi kalau cara mengirisnya itu tipis-tipis Seperti yang saya lakukan ini Panaskan minyak goreng Lalu tumis bawang putih serta jahenya Dan tunggu hingga berwarna kecoklatan Serta baunya harum ya teman-teman Nah seperti ini Tapi menggunakan api kecil Supaya tidak gosong Kemudian masukkan batang seledirnya Aduk-aduk hingga merata ya Taburkan lada bubuk secukupnya 2 sendok teh gula pasir Kemudian 2 pucuk sendok teh garam Atau teman-teman nanti boleh mencobanya ya Jika kurang asin boleh menambahkan Nah di video kali ini Aku masaknya tidak terlalu asin Karena untuk Menem-menem atau kakek-kakek ya teman-teman Terima kasih telah menonton! Kemudian tambahkan sedikit air Supaya melarutkan gula dan garamnya ya Supaya tercampur rata teman-teman Tidak perlu lama-lama Cukup tutup 1 atau 2 menit Kemudian siap disajikan ya teman-teman Karena batang selediri ini cepat banget matang Dan pastikan masih kriuk ya Supaya ciri khas dari seledirnya ini Masih berasa dan tidak hilang rasanya Dan buat teman-teman Jika dirasa video ini bermanfaat Jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe ya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa lagi di masakan aku berikutnya